Intro Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP, oke pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galing motion yang lagi viral di tiktok, nah oke untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini, nah untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya nah oke untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek, nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya, untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja, nah oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 12 29, nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal, dan klik saja tanda plus di bawah, pilih di bagian media, dan pilih saja foto kalian guys, nah contoh saya menggunakan foto yang ini jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 505 menggunakan yang ini ya nah kalian tinggal masuk saja di bagian move, kalian pilih yang kedua tandain di awal sini 0, dan disini kalian tinggal putar aja guys, dari bawah ke atas sampai menjadi 0 lagi nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, dan kasih seperti ini kembali, kalian tinggal tambahkan lagi foto yang beda dulu ya di bagian detik 3, 11 nah contoh saya menggunakan foto yang ini jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai ke bagian sini guys, detik 8, 22 pangkas saja fotonya di bagian detik 505 klik saja foto yang ganda di atas kalian pilih bagian move lagi pilih yang kedua lagi tandain aja di akhir 0 dan di bagian awal jadi minus 180 nah nanti itu kayak gini ya dan masuk tengah sini, pilih kurva pilih saja yang keempat, kasih seperti ini juga, nanti hasilnya bakal seperti ini oke, jika sudah kembali aja dan klik dulu foto yang paling bawah ya kalian tinggal masuk di bagian detik 2, 15 pilih bagian move pilih yang ketiga tandain disini dan di awal kalian zoom sampai 1500an guys masuk di tengah sini pilih kurva yang ketiga kasih full aja dan kalian tinggal kembali aja kalian masuk di efek tambahkan efek ubin ya di tengah sini ada guys kalau nggak ada di tengah kalian pilih di bagian distorsi aktifkan kembali tambahkan lagi efek di bagian blur pilih buram gerak guys tambahkan lagi pilih saja bagian move dan kalian pilih saja bagian eh sorry ya bukan move pilih matemas atau key dan pilih yang lumakey nah kalian tinggal tandain di bagian detik 2, 15 dan di awal jadi 1000 jika sudah kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal masuk saja di bagian foto yang ganda di atas ini kalian klik kalian tinggal pilih efek tambahkan sama yang tadi ya ubin aktifkan kembali tambahkan lagi buram gerak tambahkan aja lagi lumakey nah kalian klik aja lumakey nya tandain aja di akhir sini 0 dan di awal jadi 1000 masuk aja di tengah sini kalian pilih kurva pilih yang kedua nah nanti itu hasilnya bakal seperti ini guys oke nah oke juga sudah jadi kayak gini kalian tinggal klik saja foto yang ini guys ya yang ini yang panjang sebelah kanan nah disini kalian tinggal pangkas saja dulu foto-fotonya disini kita tinggal jadi jadi yang biasa aja yang tipis-tipis untuk yang disini nah juga sudah untuk foto yang sini yang panjang di bagian detik 628 baru kita kasihkan JJ yang maju-mundur guys kalian tinggal klik aja fotonya pilih bagian move pilih yang ketiga tandain disini langkahin 1 bit tandain langkahin 1 bit tandain di akhir kalian tinggal zoom aja nah disini juga yang dilangkahin di zoom yang dilangkahin sebelah sini di zoom masuk di tengah sini pilih kurva pilih titik 3 dan aktifkan ubah ke bawah seperti ini kurvanya jika sudah kalian tinggal pilih saja titik 3 di bawah salin pilih lagi tempel ke semuanya kembali dan pangkas lagi deh nah jika sudah kalian tinggal klik saja foto yang paling awal yang ini pilih efek tambahkan saja buram gerak ya eh sorry ubin dulu guys ubin aktifkan kembali tambahkan lagi efek buram gerak tambahkan lagi efek pilih bagian move pilih ombang ambing untuk bagian sudut 90 di awal tandain tahan ke awal di akhir jadi minus 90 ya untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah jadi 30an untuk magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 80 guys nah jika sudah nah jika sudah kalian kembali aja dan kalian tinggal tambahkan aja lagi efek pilih saja bagian gambar yang tepi pilih glow scan tandain di awal di akhir 0 smoothnya 0,10 kembali dan hapus glow scan nya pilih saja bagian yang ini supaya cepat salin satu layar kembalikan glow scan menggunakan yang ini dan kalian klik tahan semua fotonya sampai checklist yang sama ya pilih yang ini kalian pilih yang ini hapus yang ini jika sudah tempel nah jika sudah kalian balik-balik aja untuk foto yang di bagian detik 7, 11 dan di bagian foto yang ini nah kalian kembalikan saja lagi glow scan yang tadi disini ya oh sudah tadi ya oke ini udah jadi kayak gini aja untuk yang di awal tuh simple guys jajinya tuh cuman geser tipis-tipis aja gini-gini aja ya nah jika sudah nanti disini nanti tuh maju mundur jika sudah kalian tinggal masuk di bagian detik 8, 0 eh disini 7, 18 sorry ya klik tanda plus di bawah pilih saja bagian media tambahkan foto yang beda guys contoh saya menggunakan foto yang ini ya nah jika sudah kalian tinggal perpanjang aja sampai ke bagian detik 10, 15 kembali ke bagian detik 8, 22 pangkas kalian tinggal klik saja foto yang sebelah kanan atas dulu ya pilih bagian move pilih yang ketiga tandain di awal tahan ke awal disini kalian zoom nah jika sudah kalian masuk di tengah sini pilih kurva yang ketiga pilih titik 3 dan nonaktifkan kasih seperti ini kurvanya kembali kalian tinggal masuk saja di bagian detik 10, 02 tandain disini ubah jadi normal fotonya seperti semula masuk tengah sini pilih kurva yang kedua kasih full kembali pilih yang kedua tandain di awal tahan ke awal disini jadi sekitar minus 10 ya nah jika sudah kalian masuk tengah sini pilih kurva yang ketiga kasih gini untuk disini tandain di akhir jadi 0 kurva yang kedua kasih full kembali dan pangkas saja semuanya sesuai bit nah kalian tinggal klik saja foto yang panjang ini dulu guys pilih efek tambahkan saja ubin aktifkan kembali tambahkan lagi efek buram gerak nah untuk bagian buram gerak disini saya pakai 2 2 20 ya kalau kalian gak mau diubah juga gak apa-apa guys jika sudah kembali kalian tambahkan aja lagi efek pilih bagian move dan pilih pemindahan acak tandain aja di awal sini 0 dan di bagian sini jadi 500 guys masuk tengah sini pilih kurva kalian pilih saja bagian yang kedua kasih seperti ini kembali kalian pilih evolusi kalian tandain aja di awal dan disini jadi 500 juga nah untuk kurvanya itu kasih gini kita resecek dulu guys cocok kayaknya kurang goyang ya bisa kita hapus saja deh anunya keyframe untuk yang pemindahan acak klik aja pilih bagian magnitude yang dia dan pilih kurva ini dihapus saja coba kita cek lagi oke ya udah bagus kalian tinggal pangkas saja deh di bagian detik sini guys 801 pangkas menggunakan yang ini pilih blending tandain disini dan di akhir jadi eh tandain juga disini di bagian awal ya kita ubah saja jadi 0 nanti nanti kayak gini oke nah oke nanti itu hasilnya kayak gini oh iya guys kita klik aja ini vote yang paling akhir yang di bawah ya pilih blending tandain tahan ke awal di akhir 0 supaya nanti itu agak lebih jelas ya untuk bagian goyangannya itu oke jika sudah kalian klik saja foto yang ini guys yang sebelahnya ya pilih efek kalian tambahkan saja efek ubin aktifkan kembali tambahkan lagi efek burung gerak ya tambahkan tambahkan lagi pemindahan acak nanti pemindahan acak 0 di akhir di awal jadi 944 guys nah jika sudah masuk tengah sini pilih kurva yang ketiga kasih full aja kembali untuk bagian evolusi juga ya tandain di akhir 0 di awal jadi sekitar 544 nah untuk kurvanya sama yang di 30 kembali aja tambahkan aja lagi satu efek pilih bagian opacity pilih berkedip tebur kedip kasih full aja 16 kembali aja ini udah jadi untuk di agensi nanti kayak gini kalian klik aja foto yang pendek ini ya kalian tinggal masuk di efek tambahkan aja ubin aktifkan tambahkan aja lagi efek buram gerak tambahkan tambahkan efek pilih bagian move dan pilih ayun nah untuk ayun ini simple ya seperti biasa kalian tinggal ubah jadi 1 11 untuk sudut 1 nya minus 3 untuk di awal di akhir jadi 0 untuk sudut 2 2,2 untuk di awal di akhir 0 kembali kalian tinggal pilih yang ini supaya cepat salin 1 layar kembali lagi klik tahan 3-3 yang sampai checklist di foto paling atas pilihan ini dan kalian tinggal pilihan ini hapus yang ini dan tempel nah juga sudah kalian tinggal klik aja deh foto yang ganda ini kalian pilih yang ini salin 1 layar kembali kalian tempel aja disini pilih yang ini tempel 1 layar nanti itu dia bakal kayak gini oke oh iya untuk foto yang di akhir ini kalian tinggal blending juga ya tahan ke awal di akhir 0 nanti itu kayak gini juga hasilnya ya sudah tambahkan aja deh foto yang beda disini guys nah contoh saya menggunakan foto yang ini aja kalian tinggal pangkas di akhir nah sama kayak tadi ya kalian pilih bagian move pilih yang ketiga tandain di awal tahan ke awal disini kalian zoom nah untuk disini kurvan yang ketiga dan tandain disini di akhir jadi normal lagi fotonya seperti semula untuk kurva kedua pull kembali pilih yang kedua tandain di awal tahan ke awal disini jadi plus 10 guys kebalikannya dari yang tadi ya nah untuk kurvanya ketiga kasih gini untuk disini tandain di akhir jadi 0 kurvanya yang kedua kasih full kembali dan pangkas deh sampai di akhir kalian masuk di akhir dulu klik tanda plus di bawah pilih yang kotak pangkas di akhir guys pilih titiknya di atas dan meregangkan pilih color and fill pilih yang ini kalian kembali pilih blending tandain tahan ke awal di akhir 0 masuk tengah sini pilih kurva yang ketiga kembali dan kalian tinggal klik saja ini foto yang di awal pilih yang ini ntar guys supaya cepat aja kalian klik dulu 4 foto di paling atas tahan sampai checklist pilih yang ini kalian pilih yang ini hapus yang ini dan yang ini eh beda ya tadi kita udah salin yang ini oke lah kalau gitu kita klik aja fotonya ini yang barusan kalian tambahkan ya pilih yang ini aja salin satu layer kembali kalian klik foto yang ganda di atas pilih yang ini pilih yang ini hapus yang ini dan yang ini jika sudah tempel nah nanti fotonya bakal beda ya diakhir juga oh iya untuk yang diawasin itu 0 ya sorry guys nah nanti itu hasilnya kayak gini jika sudah kembali aja dan kalian tinggal klik saja foto yang ini yang paling awal ini yang ada berkedip nya pilih bagian efek titik 3 salin dan klik saja foto sebelahnya yang ini pilih yang ini salin satu layer kembali klik saja foto yang paling awal pilih efek sudah kita tinggal klik tahan d4 foto diatas sampai checklist pilih yang ini hapus yang ini dan yang ini jika sudah tempel otomatis dia tertempel semua efeknya oke ini udah jadi guys oke kita kembali aja ke awal kita tambahkan dulu untuk efek lengkuan gelombang atau transisi kalian masuk aja di bagian sekitar sini kalian klik tanda plus di bawah pilih yang kotak pilih titik 3 diatas kalian isi ya pilih bagian move pilih yang ketiga zoom aja deh sampai 4600 nah jika sudah kalian tinggal perpanjang sampai ke bagian detik 628 pilih efek tambahkan saja efek dan pilih bagian lainnya pilih salinator belakang tambahkan aja lagi efek pilih bagian distorsi dan pilih lengkuan gelombang tandain di awal sini 0 di tengah sini jadi 1 di bagian paling akhir sini jadi 2 nah jika sudah kalian masuk tengah sini pilih kurva pilih saja yang ketiga dan kalian kembali aja pilih saja bagian sudut untuk sudutnya minus 135 untuk bagian jarak 10 untuk bagian magnitude 0 di akhir dan di awal untuk di tengah jadi 6,9 masuk di tengah sini pilih kurva yang kedua kasih gini sebelahnya ketiga kasih gini guys kembali pilih saja titik tiga ini dan gandakan klik yang di bawah untuk bagian sudut 58 minus bukan plus nah minus 58 kembali aja tambahkan lagi satu efek pilih saja bagian blur pilih bagian gausah blur untuk kekuatan 0 jika sudah kalian tinggal masuk di bagian detik 505 tambahkan lagi yang kotak seperti ini pangkas saja di bagian detik 68 pilih titik tiga di atas dan kalian regangkan pilih bagian efek tambahkan saja efek salina terbelakang ya tambahkan lagi efek ubin tandain aja di awal dan di akhir jadi 1700 guys nah mau lebih atau kurang dikit gapapa kalian tinggal aktifkan mirror jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva yang ketiga kasih seperti ini nah oke kalian kembali pilih blending tandain tahan ke awal di akhir nanti hasilnya kayak gini ya oke ini udah jadi kalian tinggal kembali aja ke paling awal dan tambahkan CC atau coloring saya sudah sediakan di pincomentar CC nya pakai yang dark ya yang dark HD yang ini kalian tinggal pilih saja yang ini pilih semua layar kalian hapus saja ini untuk yang checklist yang paling bawah kalau misalnya ada fotonya kalian pilih yang ini aja lagi pilih saja salin lewat layar kembali kalian pilih break yang paling atas kalian tinggal pilih yang ini tempel kalau panjang kalian pangkas saja klik tahan semuanya pangkas menggunakan yang ini kalian tinggal pilih pengaturan 30 jadi 60 dan export oke mungkin sekian video dari saya see you next time video bye selamat Terima kasih telah menonton!